Beberapa hari ini kita dikabarkan tentang vaksin virus corona yang datang ke Indonesia. Bahkan Bapak Presiden kita pun turut ikuti vaksin. Jadi, seperti apakah cara kerja dari vaksin di dalam tubuh kita? Mari kita cari tahu. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara kerja dari vaksin tersebut, pertama-tama mari kita berkenalan dengan benda kecil ini. Pada tahun 1750-an, Inggris dilanda penyakit cacar yang berhasil membunuh banyak orang. Banyak dari warga Inggris yang menerita akan penyakit ini. Bahkan diperkirakan 10% dari populasi Inggris pada saat itu harus meninggal dunia. Pada tahun 1796, seorang dokter bernama Edward Jenner memperhatikan penduduk lokal yang mayoritas bekerja sebagai peternak. Para penduduk yang memerah sapi seringkali terinfeksi oleh cacar sapi yang menyebabkan benjolan kecil pada tangan mereka. Ternyata mereka yang pernah terinfeksi oleh cacar sapi dapat menjadi kebal terhadap infeksi cacar yang sedang mewabah saat itu. Dokter Edward Jenner pun melakukan sebuah penelitian dengan mengambil nanah pada benjolan cacar sapi dari seorang pemarah susu dan menyutikannya kepada James Pips, yaitu seorang anak yang berusia 8 tahun. Setelah beberapa waktu kemudian, James tidak pernah menunjukkan terinfeksi oleh cacar dan tetap sehat. Dan dengan kejadian inilah, vaksin pertama di dunia ditemukan. Di dunia modern seperti saat ini terdapat beberapa cara untuk membuat vaksin, seperti menggunakan virus yang telah mati atau inactivate virus, virus yang telah dilemahkan atau viral factor, dan yang paling baru adalah dengan menggunakan DNA dari virus itu sendiri, atau biasa disebut dengan mRNA vaksin. Namun sebetulnya ketiga metode tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat tubuh kita menjadi kebal terhadap suatu penyakit ketika penyakit yang sama menyerang kembali. Sekarang mari kita lihat bagaimana vaksin ini bekerja di dalam tubuh kita. Ketika vaksin telah disuntikan ke dalam tubuhmu, virus yang telah dilemahkan tersebut akan mengaktifkan sistem imun kita, dan mengaktifkan antibody untuk melawan virus tersebut. Hal ini juga memicu pertahanan level 2, atau biasa disebut dengan adaptive immunity. Sel spesial yang biasa disebut dengan B-cell dan T-cell ikut bertarung untuk melawan virus ini. Tidak hanya bertarung, kedua sel ini juga dapat merekam segala informasi tentang virus tersebut, mulai dari seperti apa bentuk mereka, hingga cara terbaik untuk mengalahkan virus tersebut. Namun sayangnya tubuh kita membutuhkan waktu untuk belajar bagaimana cara menghadapi virus tersebut, dan membangun antibody yang bisa mengalahkan virus tersebut. Namun saat antibody selesai dibentuk dan virus yang sama kembali menyerang, maka kamu akan memiliki kekebalan terhadap virus tersebut. Jadi bagaimana? Maukah kamu untuk disuntik vaksin? Beritahu kita di kolom komentar. Penasaran apa yang terjadi jika kamu membakar sampah di halaman rumahmu? Klik video berikut ini. Bahaya yang menyelimuti mereka. Ketika kamu membakar sampah, maka kamu akan melepaskan bahan-bahan beracun yang akan mencemari lingkungan. Bahan-bahan beracun itu biasanya terdiri dari karbon monoksida, karbon dioksida, benzin, dioksid, dan masih banyak lagi. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap keep on asking.